Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di HDL Tronic channel kali ini saya kedatangan sebuah mic wireless merek Aven dengan tipe emisi 103 milik saudara prianto dari sargen kita buka sepertinya mirip dengan yang tipe 301 dari materialnya saja ini dari plastik kalau yang 301 dari logang baterainya sepertinya normal itu penerimanya menyala tapi lampu indikator untuk resipnya enggak nyala coba kita buka ini takde lah begini disik periksa dulu kerusakannya untuk di video saya yang kemarin untuk kerusakan ada yang di kapasitor ini mungkin ada rekan-rekan yang belum paham kemarin ada yang tanya untuk dibuatkan video yang lebih detail sekalian mampung ada teman-tanya minta tolong selalu benerin ini ke rusakannya ada di kapasitor ini kebanyakan dari beberapa kasus tiga ya jika tiga kasus itu kapasitor ini yang rusak bisa langsung dilepas untuk lebih bagusnya diganti kapasitor juga ganti elbow juga bisa cari yang bodinya kecil supaya muat di kapasitor ini ini 10 mikro ukurannya transistor ini juga ada itu video yang pertama itu itu transistor ini sama kapasitor ini yang rusak ini rekan kemarin yang dari mana itu lupa itu kapasitor ini cuma dilepas saja itu sudah bisa normal kembali ini sepertinya untuk resitnya sama dengan punya 301 dengan tipe 301 cuma kalau 301 ini ada 2 karena micnya ada 2 ini dibosong mungkin bisa dipakai untuk tipe lain tinggal dikasih IC dan beberapa komponen sudah bisa menerima dua mikrofon satu satu lagi untuk yang enggak ingin repot-repot nge-charge itu mungkin dipakai kalau punya saya yang kemarin itu saya pakai di insola jadi enggak saya pakai baterai langsung saya charger saya masukkan sini ini bisa diputus jalur yang ini jalur yang ini diputus lalu lalu kaki yang kaki nomor 2 sama nomor 2 yang dari kanan dilangsungkan ke konektor baterai bisa langsung dipakai charger tanpa harus pakai baterai untuk pemakaian jangka panjang yang mungkin lebih bagusnya kalau IC regulator yang ini 11-17 penurun tegangan dari 3,7 sampai 5 volt diturunkan menjadi 3 volt ini diganti yang yang untuk dibesah ada kaki tiga juga untuk urutan kakinya ini in saya balik urutan kakinya enggak kelihatan ini 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 3 volt di pin ini untuk yang ini coba di cek dulu perusahaannya apa kok bisa enggak nyala ini 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 untuk di cek tegangan yang di ini 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 yang ini yang ini harusnya ada sekitar 3 volt 3,0 sampai 3,3 tidak ada masalah di ping ini kita 2,9 bisa, kita di carbon ternyata air isinya panasnya terlebihan jantak pancer kalau tuk sui panasnya sampai kumpus di belakang PCB kemungkinan yang besar isinya shot atau mati untuk selanjutnya konfirmasi dulu ke yang punya untuk selanjutnya bagaimana karena isinya mungkin belum ada di Indonesia harus beli di Cina dulu untuk harganya juga belum tahu berapa kalau mahal ya mending beli baru lagi sekitar 100 ribu lebih dikit ini untuk yang kemarin yang tipe 103 saya beli sekitar 375 di Shopee kalau yang tipe ini tidak tahu berapa kalau mahal kalau mahalan isinya kan yang mending beli unitnya lagi beli baru sekian video dari saya kali ini yang belum bisa menyelesaikan pekerjaan nanti kedepannya saya sambung ke video yang selanjutnya untuk kali ini cukup saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih